Wakil Bupati Siak Husni Merza turut hadir dalam kunjungan kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Provinsi Riau, bertempat di ruang Balai Serindit Gedung Daerah Pekanbaru. Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Siak Kepala Badan Keuangan Daerah Kebupaten Siak Budiwono. Ditemui usai mengikuti sosialisasi tersebut, Wakil Bupati Siak Husni Merza menjelaskan banyak hal-hal baru di dalam Undang-Undang HKPD, yaitu menurutnya salah satu daerah penghasil migas dan CPO mendapatkan bagi hasil yang lebih proporsional. Tidak hanya itu saja, Husni Merza juga menyambut baik adanya peningkatan penerimaan keuangan daerah dari dana bagi hasil atau DBH, termasuk penambahan dana pajak kenderaan bermotor, sehingga dampaknya bisa melanjutkan pembangunan untuk ke depannya. Ya, Alhamdulillah hari ini kita diundang oleh Gubernur, dalam rangka menghadiri sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang namun juga pada pagi hari langsung disampaikan oleh Bupati Keuangan, dan tadi saya melihat banyak hal-hal baru ya, ini kena berkaitan dengan kebijakan ke depannya, maksudnya juga tadi dibahas masalah DBH berkaitan dengan sawitnya, dan juga tadi ada hal yang menarik juga, di mana ada penambahan nanti menjadi penerimaan di daerah berkaitan dengan BPKB, pajak kenderaan bermotor, yang mungkin akan ada tambahan persentase, jadi saya kurang jelas berapa persentasenya, jadi tidak ada pembagian lebih besar ke keupatan kota, baru sisanya nanti ke provinsi, itu yang juga menjadi energi baru ke depan nanti, tambahan kekuatan keuangan daerah nanti bisa membangun kembali ke depan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sia Husni Merza juga menyerahkan surat hibatana kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, yang nantinya akan digunakan Dirjen Pajak untuk membangun kantor pajak KPP Pratama di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.